Hai awalnya kan aku cuman pakai tongkat ketiak nah belajar main bola itu kan sampai enggak banget gitu kepilih timnas sampai turun SK nya tuh dari ya saya itu sebagai pendiri yang miris aja sih kenapa yuk kita walaupun orang cacat bisa berprestasi tapi kenapa pemerintah kok cuma diam a a a a a a a a a selamat menikmati 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 dari jauh-jauh iya kalau punya uang untuk makan kalau enggak itu yang saya pikirkan kenapa kok saya taruh di Pamekasan setidaknya saya bisa membantu untuk konsumsinya dari pribadi saya seperti itu berarti kumpulnya di Pamekasan ya kadang di Pamekasan kadang di Banggalan Oh sesuai kondisional lah ya keren kalau pas mas Robi sendiri ketika diajak sama Mas Dimas kayak gimana dulu ya awalnya cuman penasaran seperti apa sih seperti bolang putas Indonesia ini cuman aku kan enggak ada aktivitas di kesehariannya Coba diajak sama Bang Dimasnya coba kalau kamu ikut mau enggak ya udah aku yang diajak pertama kan langsung ke Jember tuh turnamen langsung pas langsung ikut ke seleksian setelah itunya Bang ya ikut masih belum terpilih nah gitu kan ada pandangan dari timnasnya untuk selalu terus belajar karena kemampuan kamu Insya Allah akan cukup gitu untuk menghadapi nanti Alhamdulillah terpilih ada suara turunnya langsung dari timnas SK nya jadi sekarang ada berita bahagianya gitu ya Alhamdulillah dipanggilnya sudah perkapan nih kalau dipanggir kalau dipandangnya itu udah lama cuman kalau SK nya baru turun kemarin Bang SK nya baru turun baru turun Oke ketika ada salah satu diantara kalian yang terap gitulah ya kan itu kan setidaknya kan bisa mendorong kalian ini loh kita tuh ada kayak gitu dan kita pun juga berusaha untuk mengangkat nama Indonesia gitu nggak tanggung-tanggung Nah rencana kalian sendiri kayak gimana nih untuk kedepannya karena sudah ada beberapa diantara kalian yang sudah terap kayak gitu Ya kalau harapan saya itu tidak terlalu banyak sih harapan saya itu pemerintah melihat kita sehingga kita itu dikasih wadah dikasih tempat untuk jujur selama ini kita belum punya lapangan bahkan sampai sekarang sampai ini salah satu pemain dipanggil untuk mengikuti pelatnas itu kita belum punya pelatih Hai belum ada pelatih yang rang yang resmi yang resmi yang resmi kemarin baru kita di barengi sama pelatihnya Madura U16 baru pertama kali ya sekalian itu aja jadi cuma dikasih trik-triknya setelah itu ya kita kita ngolahnya itu kita olah sendiri mengakali sendiri ya jadi permainan itu kita sendiri yang yang menyesuaikan jadi untuk untuk ilmu dari seorang pelatih yang bener-bener sudah di dunia bola itu kita jujur belum ada di harapan saya ya kita punya maunya itu punya pelatih pelatih yang resmi Hai cuma enggak tahu lagi ya itu persiapannya Mas Dimas eh Mas Robi sendiri kayak gimana kalau persiapannya seolah secara fisik udah siap cuman secara teori sama keuangannya tahu transportasinya masih hahaha semoga nanti ada support lah ya di pembuatan paspor ini itu kan harus berdua ya di luar negeri ya di Turki kalau nggak salah ya Nah itu awalnya kamu dapat eh gimana perasaannya terdapat panggilan dari timnas ya nggak nggak gitu kok sampai kepilih gitu sejarah kan permainanku masih belajar masih kolaborasi sama tongkat kan awalnya kan aku cuman pakai tongkat ketiak nah belajar belajar main boleh tuh kan sampai kayaknya kaya banget gitu kepilih timnas sampai turun SK nya dari persam sendiri yang di dapat panggilan ke timnas berapa orang hanya Mas Robi satu orang satu orang Mas Robi sendiri ya Wah keren nih kita harus support nih sebenarnya artif yang nonton bahwa ternyata di meskipun disabilitas tapi mempunyai prestasi yang tinggi kalian kalian itu luar biasa guys kayak gitu Wah keren banget dan apa ya yang namanya apa lebih meliriklah gitu lah ya jangan pas jangan sampai gitu loh orang yang seperti kalian ini ketika sudah pasti ini kan sudah punya bibit-bibit unggul kan ya sudah ketika sudah diklaim sama kota lain atau tempat lain atau timnas lain gitu kita akan Oh itu sini ini loh itu sini loh jangan sampai itu terjadi itu sebenarnya sudah Pak sudah sudah Wah kan benerkan kecerjaanku sebenarnya sudah tapi dengan kegigian saya saya tidak tidak bermimpi untuk uang tapi saya pengen bener-bener pengen ngangkat Madura kalau saya ego ego saya saya keluarkan mungkin ini sudah bukan-bukan atas nama Madura lagi atas nama lain ya Iya Iya kemarin sudah sempet saya itu di nego awari Oh iya sudah ada klub lain yang nego nego saya bahkan saya diminta untuk menutup persam Oh iya jadi mereka sudah menawarkan ke saya minta berapa kalau mau nutup persam cuman pemain mungkin yang diambil itu dari persam eh empat orang jadi itu kemarin sudah ada sebenarnya tapi saya enggak tetap ya tetap pengen mengangkat Madura kalau Mas Robi sendiri gimana rencana masih tetap ada nggak sih Oh gitu secara personal mungkin luar belah ada pastinya ada ada juga ya betul gimana tuh masyarakat cuman kalau aku lebih Hai untuk Madura gitu untuk Madura ya lebih tepatnya kita di kota sendiri ya Pak Makassan ya keren-keren itu kan jadi apa ya maksudnya masa orang-orang yang punya potensi gitu jangan sampai lah diambil sama tempat-tempat yang lain dan akhirnya kita hanya udah kayak bahasa Madura nyara kastah wah kastah ya kan nggak sih ya 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 untuk melepas orang-orang yang kayak gini gitu loh mereka kan kalian kan tidak pengen harus di fasilitasi secara penuh mungkin harus rumah mewah atau antar jeput kan enggak seperti itu kan kalian hanya ingin transportasi dan semuanya diwadahi gitu ya kan dengan layak kayak gitu kan karena kalian sendiri juga sekarang bersusah-susah pakai sendiri dan sampai Mas Robi pun ditarik sama timnas ini kan sudah sebuah apa usaha yang bukan main lagi lagi gitu ya ketika kalau saya pribadi ketika pembesalah satu pemain persam sudah sampai timnas masa sih seorang pemerintah itu masih belum mendengar gitu loh bahkan sudah banyak media yang nge-up untuk berita salah satu pemain ini yang dari pamungkasan diambil timnas itu sudah banyak sekali ya cuman sampai sekarang belum ada tanggapan dari pemerintah ya benar sih tolonglah Bapak gitu jangan terlalu sibuk gitu ya kita lirik dulu ya anak-anak mudanya gitu orang-orang yang nggak selalu mereka tuh nggak nggak pengen banyak gitu mereka hanya pengen di fasilitasi dengan yang wajar dan yang selayaknya ya karena ini juga menyangkut mengharumkan nama kota dan bangsa ya kan betul-betul Oke mungkin dari Mas Robi dan Mas Dimas ada yang ingin disampaikan nih mungkin buat yang lagi nonton nih dari siapa dulu dari Mas Dimas dulu kamu dulu lah pemain timnas pemain timnas apa tadi pertanyaan enggak gini harapannya ke depan terus persiapannya dan apa yang ingin disampaikan Mas Robi semoga ya cuman enggak banyak cuman semoga dilirik pemerintah dan untuk persiapan bersam untuk latihan seperti di lapangan semoga dilirik seperti kereg itu semoga dipersiapkan untuk kedepannya untuk pertandingannya bulan apa Oktober-Oktober di Turki tapi rencana untuk berangkat tanggal 23 Jakarta 3 Juni 2022 ya itu sudah langsung latihan terus ya ya di Jakarta untuk transportasinya gimana itu untuk sementara pakai uang pribadi setelahnya pesannya itu akan diganti sama pihak pusat untuk Mas Dimas sendiri nih apa yang disampaikan nih unek-uneknya nih sebagai ketuanya gitu Hai kalau saya sih tidak banyak yang saya harapkan jujur aja ini mengenai pemerintah setempat khususnya pamkasa karena kita salah satu pemainin dari pamkasa yang dipilih sama tim nasib otomatis yang menjadi kebanggaan kan kota pamkasa bahwa bahwa seorang disabilitas bisa kepilih main di Turki apalagi itu membela negara Tuhan suatu kebanggaan jadi tolonglah untuk pemerintah Kabupaten pamkasa semoga bisa melihat apa yang kita inginkan itu dipenuhilah seperti lapangan kita kan belum punya lapangan sama peralatan dan mungkin ya yang kita butuhkan itu ketika kita mau latihan kita mau kompetisi itu Hai masa pakai selalu pakai uang pribadi sedangkan ini juga membawa negara juga kan contoh seperti ini Mas Robby kan sudah diambil sama timnas Tuhan mbak negara tapi kalau klubnya masih mengeluarkan mengeluarkan uang pribadi ya ya terus kemana lah kayak gitu gimana mau ngejar ya enggak akan mungkin enggak akan mungkin ini enggak akan mungkin sukses jadi untuk pengembangan dia sulit betul-betul karena untuk teman-teman kemarin saya sempat ngajak beberapa teman itu pertanyaannya ke saya itu mereka tanya duluan Hai dapat apa saya kalau masuk situ kebanyakan seperti itu Oh laku sendiri aku enggak mau dibebani orang-orang seperti itu enggak mau kalau belum belum apa-apa sudah tanya itu duluan pasti ujung-ujungnya ini ini tuh ya banyak melembelnya ya kalau saya pribadi menyarankannya gini kalau kamu mau prestasi ya kejar prestasimu dulu kalau rezeki itu sudah ada yang ngatur yang penting kamu berprestasi seperti Mas Robby kemarin tak tekankan seperti itu walaupun kita sudah ada yang nawar jangan tergiur dengan tawaran itu mendingan kamu fokus di Madura siapa tahu kamu terpilih di timnas membawa nama Madura itu kebanggaan buat Madura tapi kalau kemarin kamu masuk di tim lain bukan Madura yang bangga tapi kota lain yang akan bangga Wow dan sekarang terbukti terbukti omongannya Mas Dimas Oke dan semoga kedepannya eh persam juga semakin cerah terus nantikan di apa namanya ini enough ya namanya Indonesia amputi football Oke dan semoga bisa mengharungkan kota dan bangsa yang punya Oke dan juga tentunya buat berarti kita juga perlu tahu ya kalau ternyata enggak semua yang kita lihat itu kekurangan itu harus kita lihat dari kekurangannya kita harus melihat dari sisi lainnya ya karena dibalik kekurangan itu pasti ada kelebihannya dan itu yang harus kita jaga kita harus up lah ke media kayak gitu ya kan ya Oke terima kasih buat Mas Dimas Mas Robby sukses selalu dan semoga nanti lancar di lombanya ya kayak gitu dan semoga para aparat tergerak lah hatinya gitu ya ya di sini semoga nanti ke depannya semakin jaya terus lah kayak gitu oke dan buat sepatutnya nonton ambil positifnya buang negatifnya dan semoga dengan dari sini kita bisa tahu kalau ternyata di Madura sendiri juga ada persam yaitu persatuan perkumpulan sepak bola amputasi Madura dan itu harus bangga sebagai orang Madura kita harus bangga kalau punya mereka di sini dan kita sudah hadirkan di sini kita sudah bincang-bincang bareng dan semoga kedepannya bakalan bersam lebih cerah dan banyak bibit-bibit unggul lah ya anak-anak muda di Madura juga bisa berkembang di luar sana tapi tetap membawa nama baik Madura kayak gitu karena tekad kalian yang kita lihat tuh memang enggak pernah main-main ya betulnya apa ya dengan latihan sendiri ngapain gitu ya kasarannya ya ya masih ya bayar nggak ada yang bayar gitu uang keluar Iya ya enggak lain nggak karena emang ingin mengharumkan nama Madura Madura kayak gitu kalau di boleh dibilang sebuah rugi sih rugi rugi masih ada banget ya tapi itu kebanggaan tersendiri ya kan untuk mengharumkan sebuah nama itu kebanggaan tersendiri lah ya semoga ada generasinya Mas Robi Mas Robi yang lain gitu ya betul nantinya kedepannya bisa terfasilitasi semuanya oke dan terima kasih sudah hadir ya Aduh sudah susah payah datang di sini dan kita menghargai banget apresiat banget buat kalian semoga sehat terlalu lah buat kalian dan semoga menjaga kesehatan juga nih buat Mas Robi juga ke jaga kesehatan ya kan oke dan terima kasih juga buat sobat RTV yang nonton dan see you in the next video bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh